Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Lama ya kita gak berjumpa Dengan pribadi besar Nabi Muhammad SAW Malam ini jam 3 malam Waktu parung kita coba Menyelusuk Atau meneliti Atau mengerti Ucapan Rasulullah Yang sangat penting Tentang berarti hukuman orang yang melaksanakan Marwa'luf Menyuruh orang berbuat baik Berbuat baik dan melarang orang yang berbuat Bungkar Tapi dia sendiri gak melakukan Apa yang dia ucapkannya Dari Abu Zaid Usama bin Zaid bin Harisah Radiyallahu anhu Ya berkata Ya sami'atul Rasulullah Sallallahu alaihi wassalam Yaqul Yukta bin rajuli Yama khiamati Fayuqafi nar Watandaliku Aqaba Watandaliku Aqtabu baltunihi Fayuduru biha Yaduru biha Kama Yaduru Himaru Firraha Faya jitamiu Ilahi Ahdunnar Fayaqulun Ya fulan Malaka Alam takun ta'ur Bilma'rufi Watanha Anilmunkan Fayaqul Didatangkan Seorang laki-laki Pada hari Kiamatnya Fayuqa Kemudian Laki-laki itu Dilemparkan Finari Dalam Apin Langakal Watandaliku Aqtabu baltunihi Lalu Keluarlah Semua isi perutnya Fayuduru biha Kama Yaduru Himaru Firraha Lalu orang itu Berputar Putar Pada isi perutnya Sebagaimana Seekor Keledai Berputar Mengelilingi Kilingan Faya jitamiu Ilahi Ahdunnar Para Ahli Neraka Berkumpul Di sekelilingnya Di sekelilingnya Orang berputar Dengan Ususnya Usus yang keluar Isi perutnya Tadi Ya Para ahli neraka Berkumpul Berkumpul Di sekelilingnya Dan bertanya Ya Fulan Malaka Ya Fulan Kamu kenapa Alam takun Ta'urubil ma'rufi Watana'anil mungkar Bukankah Kamu dulu Suka Suka Memerintahkan Kebaikan Dan melarang Kemungkaran Faya kul Orang tersebut Menjawab Balakun To'amur Bilma'rufi Walatihu Ya betul Aku dulu Memerintahkan Kebaikan Tapi aku sendiri Tidak melakukan Kebaikan Yang aku Perintahkan itu Wa'ana'anil mungkari Wa'atihi Dan aku dulu Melarang Kemungkaran Tetapi aku sendiri Mengerjakan Kemungkaran Yang aku larang itu Di depan orang lain Mutafakun Hadis ini Diriwatkan oleh imam Bukhari Dalam kitab Perwulaan Ciptaan Bab Gambaran Neraka Dan Diriwatkan Oleh imam Bukhari Dalam kitab Fitnah Babnya fitnah Yang menggulung Seperti ombak Dan juga Diriwatkan Hadis ini Oleh imam muslim Dalam kitab Zuhud Bab Hukuman Orang yang Memerintahkan Kebaikan Tapi tidak Melakukan Kebaikan itu Dan Hukuman orang yang Mencegah Kemungkaran Tetapi Melakukan Kemungkaran Yang dia Ucapkan Yang dia larang itu Penjelasan kata Ar-roha Apa itu arti Ar-roha Penggilingan Maksudnya Batu Penggilingan Untuk tepung Kemudian Atihi Aku mendatanginya Maksudnya Aku mengerjakan Ada Ada tiga Mutiara Hadis Dalam Hadis Rasulullah Tadi Yang sangat Penting Pertama Beratnya Hukuman Bagi orang Yang Perbuatannya Tidak Sesuai Dengan Ucapannya Lantar Lantaran Dia Berbuat Maksiat Padahal Ia memiliki Pengetahuan Yang membuatnya Takut Kepada Allah Dan Menjauhi Perbuatan Maksiat Itu Dua Diantara Informasi Hal-hal Kaib Yang disampaikan Oleh Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Adalah Gambaran Tentang Leraka Dan Keadaan Orang-orang Yang Disiksa Di dalamnya Itu Tadi Orang Yang Khususnya Keluar Kemudian Dia Berputar Ya Dengan Khususnya Keluar Itu Seperti Berputarnya Keledai Ya Yang Memutari Penghilingan Tepung Itu Untuk Menumbuk Tepung Ya Diantara Informasi Hal-hal Kaib Yang disampaikan Oleh Rasulullah Adalah Gambaran Tentang Meraka Dan Keadaan Orang-orang Yang Disiksa Bisa Meraka Itu Barang Kaib Tapi Rasulullah Tahu Diberitahu Oleh Allah Nanti Ada Orang Yang Disiksa Ya Dikeluarkan Isi perutnya Dan Dia Berputar Seperti Berputarnya Keledai Itu Waktu Menumbuk Kandung Dia Putar Mengelilingi Penghilingan Itu Siksaan Buat Orang-orang Yang Yang Dulu Di dunia Suka Nyuruh Orang Berbuat Baik Tapi Dia Wala Adihu Tapi Dia Nggak Nggak Mengerjakan Kebaikan Yang Dia Perintahkan Ke Orang-orang Itu Dua Kemudian Yang Disiksa Di Hari Akhirat Itu Kata Rasulullah Yang Orang Yang Dimasukkan Ke Neraka Itu Di Hari Kiamat Kemudian Dikeluarkan Usus Sya Watanda Liko Abad Tabu Batini Mana Ada 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 Mbak Mila Tidak Beri Ke Arah Setengah Empat Buat Bikin Kacang Iju Setelah Salat Subuh Saya imamin Insyaallah Terus Baca Hadis Ini Kemudian Setelah Baca Hadis 7 Menit 10 Menit Gitu Jawa Subuh Dapat Kacang Iju Satu Gelas Gelas Plastik Ukuran 22 Itu Jadi Isi Tiga Perempat Supaya Bawanya Tidak Kepanasan Karena Ada Space Paling Atas Untuk Tangan Megang Gelas Plastik Itu Majian Tiap Hari Ahad Bacakan Hadis Sadis Dari Lentu Soleh Ini Secara Saranya Ustaz Padip Albu Kok Jadi Orang Yang Tidak Yang Menyuruh Berbuat Apa Berbuat Tapi Kemudian Dia Tidak Mengerjakan Atau Dia Melarang Kemungkaran Tapi Dia Mengerjakan Apa Yang Dia Larang Maka Siksa Siksaannya Adalah Wala Atihu Wala Atihu Wa Anha Dan Saya Berbuat Kemungkaran Melarang Kemungkaran Atihi Wala Atihi Dan Bukan Wala Atihi Dan Mengerjakan Kemungkaran Itu Wa Anha Anil Mengkari Wa Atihi Dan Aku Sendiri Mengerjakan Kemungkaran Yang Aku Larang Ketiga Isi hadis itu Mengerjakan Kebaikan Dan Meninggalkan Kemungkaran Adalah Penyebab Ya Terhalangnya Manusia Dari Masuk Api Nerata Mengerjakan Kebaikan Dan Meninggalkan Kemungkaran Mengerjakan Penyebab Terhadap Apa Penyebab Terhalangnya Api Api Muka 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 Ini Hadis Bisa Ini Kita Semua Mengingatkan Kita Semua Tentang Keistihkobahan Konsistensi Dan Kesabaran Dalam kita Menyuruh Orang lain Berbuat Baik Dan Kita Juga Harus Berbuat Baik Dan Kalau kita Melarang Orang Berbuat Memperbuat Kemungkaran Yang Tidak Baik Kita Juga Harus Konsisten Untuk Meninggalkan Kemungkaran Itu Sebab Kalau Kita Yang Berbuat Yang Sebaliknya Nyuruh Orang lain Berbuat Baik Tapi Kita Tidak Berbuat Baik Atau Kita Melarang Orang lain Berbuat Bungkar Dan Kita Melakukan Kemungkaran Yang Kita Larang Orang lain Maka Kita Akan Kata Rasulullah Yukta Birrajuli Yawmau Qiyamah Fayuqa Finnar Fattan Dhaliku Aktabu Bab Tidihi Faya Duru Bihak Kama Yadur Himaru Firraha Ya Itu hadisnya Jadi Orang itu Akan Didatangkan Di hari Kiamat Dan Dimasukkan Gera Neraka Dan Isi perutnya Itu Dikeluarkan Dan Dia Mengelilingi Seperti Pekerjaan Yang Dilakukan oleh Seorang Himar Atau Keledai Mengelilingi Pengiringan Dia Berputar Orang Dineraka Itu Berkeliling Dengan Ususnya Sudah Dikeluarkan Dari Perutnya Kita Berlindung Dari Bahaya Akhirat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bicara Allah Ini Masjid Nam Suhada Lagi Dikunjungi Sama Ketua Hilmi Modal Awalnya Berapa Pak Yudi Pramuko 750 Rupiah 750 Rupiah Jadi Ini 500 Jutaan Barang Sekarang Sudah habis 310 Masya Allah Tuh Sudah pakai keramik Granit Granit tuh Kayak marmer Masya Allah Sampai juga Kita kesini Masjid Tenam Suwada Ngapa namanya Masjid Tenam Suwada Kita mau Mendokumentasikan Perjuangan Perjuangan dakwah Nama anak muda Pengawal Habib Rizik Syihab Masya Allah Yang dibunuh Sama orang jahat Di Kilometer 50 Kilometer 50 Itu kan simbol Apa Apa Memperjuangan dakwah Itu Apa Kita harus memberikan Segalanya untuk Islam Kan ya Masya Allah Dan nama anak muda Itulah yang sudah memberikan Segalanya untuk Islam Masya Allah Apa nanti nama Pemuda itu ada juga disini Mungkin Diterahkan Mungkin nama aja Enam Suwada Enam Suwada Enam Suwada Dipasang disini Enam Suwada Bip Ali Apa yang dikomentarin dari ini Semua Bip Ali Masya Allah Luar biasa Uang 700 ribu Kalau pengen Ternyata bisa Bisa Allah kirim Bisa Dengan Dengan Masuk satu gang kecil Tapi Bapak ini Luar biasa Kecil tuh Masya Allah Satu call aja Masya Allah Perjuangan Pak Yudi Pramuko Youtuber Sejagat Paling tua Tertua di semesta Tertua di semesta Masya Allah Tukang donat Tukang donat Tukang donat Dari paru Ini saya laporkan Dari lapangan ini Langsung Dari Masjid Anam Suwada Masya Allah Dalam ke dalam Lihat lah Tuh Lihat tuh Masjidnya Tuh imamnya Malam-malam lagi Masya Allah Masih kurang nih Atapnya katanya Transfer aja Masjid Nam Suhada Sebentar lagi Selesai Dinding Lubang angin Sebagian Sudah terpasang Lantai dua Dan kemudian Plafon Termasuk Lantai Bukan keramik Granit 150 dus Bersama Tiang-tiang Yang ada 16 setinggi 4,5 meter Kemudian Finishing terakhir Adalah Tangga Menjipel Atap Lantai pertama Untuk Masuk ke Lantai dua Inilah Masjid Nam Suhada Dua setengah Tahun lalu Dimulai Dimulai pada 2 Agustus Hari Senen 2021 Tinggal sedikit lagi Insya Allah Dan Lantainya Dari Keramik Keramik Granit Sudah Dilesmikan Lantai pertama Nanti Nanti Kedua Lewat sini Tangganya Menjempol Untuk Masuk ke Lantai dua Inilah Masjid Nam Suhada Yang sangat Mekah Karena dari Bahan-bahan Pilihan Kualitas Nomor Satu Tinggal Sekitar 80 Juta Lagi Finishing Lantai Atas Selesai Insya Allah Ya Inilah Masjid Nam Suhada Yang sangat Bersejarah Ya Dalam sejarah Da'wah Indonesia Modern Insya Allah Karena ini Dibangun dalam Konteks Kezaliman Rejim Penguasa Yang sudah Membunuh 6 santri Dari Front Laskar Front Pembela Islam Dan kita Abadikan Kemorbanan Dan perjuangan Da'wah mereka Sehingga kita Sebut namanya Masjid Nam Suhada Mereka Mengawal Perjalanan Da'wah Gurunya Habib Rizik Syihab Dan mereka Dicegat Oleh orang-orang Jahat Di Kilometer 50 Saya Di Pramukoh Tukang Donat Dari Parun Sudar Tertuah Di Semesta Fazmir Soberan Jamin Kesabaran Dengan Kesabaran Yang Indah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih